Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kembali bersama channel Bangkumis Perbagi Menjumpai Anda di hari ini Sabtu 8 Juli 2023 Dan hari ini Bangkumis ada di kawasan wisata Pantai Carita Tepatnya di kawasan Pantai Karangsari dan nanti Bagaimana informasi pada hari ini Dari kawasan wisata Carita Kabupaten Paneklang Provinsi Banten Channel Bangkumis bersama media Sordesa Indonesia Mengabarkan Sektor pariwisata di Kabupaten Paneklang Kini terlihat mulai menggeliat setelah berlalunya COVID-19 Seperti yang terlihat hari ini Sabtu 8 Juli 2023 Di Pantai Carita Tepatnya di Pantai Karangsari Sudah berjajar puluhan kendaraan bus Dan juga kendaraan pribadi di lokasi parkiran Dan dari sektor parkir inilah Salah satu income pemasukan bagi pihak pengelola Tapi sayang Peristiwa demi peristiwa kembali terulang Terkait masalah pembagian uang dari perparkiran ini Yang tak kunjung menemui titik temu dari kedua belah pihak Yang bersengketa lahan Yang digunakan untuk lahan parkir di Pantai Karangsari tersebut Tidak seperti biasanya Hari ini terlihat pengamanan dari kepolisian sektor cerita Bahkan dari si jumlah polsek turut hadir Diperbantukan untuk melakukan pengamanan Karena menurut informasi ada peristiwa Yang bisa menimbulkan keributan dan ketidaknyamanan para pengunjung di lokasi wisata tersebut Pasalnya dua pihak yang masing-masing mengklaim memiliki hak pembagian uang dari hasil lahan perparkiran Yang selama ini dipersengketakan oleh Saudara Udin Saipuddin selaku ahli waris Yang mengaku sebagai pemerikahan dan pihak pengelola parkir wisata Karangsari Beruntung berkat kerja keras kepolisian sektor cerita Keributan tidak sampai terjadi Setelah pihak kepolisian menjembatani kedua belah pihak untuk melakukan dialog Walaupun sedikit berjalan alot Untuk menuju kesepakatan Yang akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah dilakukan di kantor polsek cerita Selamat datang kepolisian menjembatani kedua belah pihak kepolisian sektor cerita Untuk menyelesaikan masalah Agar masalahnya tidak berubah Tidak meluas Tidak mengatakan semuanya Dari masing-masing Tidak sama seperti itu Tidak mau ada jadwal kurang Tidak ada maunya Apa namanya Saring menyakili Jelas Namun ada indikasi-indikasi yang kurang baik Makanya kami Persaya dihubung oleh Pak Pak Polis Baik untuk sebelumnya Perlu diketahui bersama Ini perkakus sebenarnya Kasus yang sudah lama Namun karena Perjanjian-perjanjian Beberapa perjanjian ini Selalu gagal Supaya sebenarnya ini Aset kita bersama Yang ada di wilayah cerita Kalau seandainya semua komitmen dengan hasil musyawarah Musyawarah itu banyak manfaatnya Kalau seandainya semua ingin menguasai Saling ingin Memiliki Maka akan berdampak Sama Masyarakat carita berbentuk Biasanya rejek ini kita bagi-bagi Sedikit demi sedikit Sebagi-bagilah sedikit-sedikit Akhirnya berdampaknya apa Timbul soal kan Ya Ingin bahwa saya yang punya Saya yang punya Saya yang punya Akan berdampak Polisi Kemudian juga dari TNI Ini bisa menjawab Menjaga keamanan Ketertiban Tidak mau Jangan sampai timbul masalah Karena timbul masalah Kami akan ditanya disitu Kamu kemana saja Pasaposek Mana saja ya Tuan Ramil Samad dimana Akan berdampak Karena dia yang mempunyai musyik Sekarang pimpinan kampung Di tingkat kesamatan Di tingkat kesamatan Tidak konsek Di tingkat kuramir Makanya tadi Kami tidak mengendaki Adanya keundutan Kita disini adalah Mencari mutakat Ketentuannya Yuk sama-sama yang terbaik Bukan saling banyak-banyakan Menang-menangan Bukan Kita mencari Kebang Kita buka gelap Kita buka Permasalahan yang dulu Kemudian kita uruskan benangnya Sehingga kita Oh iya Sama-sama Saya harapkan nanti Bisa menahan diri Untuk itu Mari sama-sama Untuk mendapatkan Keberkahannya Sali menjaga Jika mendapatkan Ketutusannya Kita juga Bersama-sama dengan Kelas malam Baik Sekarang saya berikan Kesempatan Dari Yang pertama Pak Udin Coba ceritakan Dari awal sedikit ya Supaya Keinginannya apa Kemudian Yang menjadi permasalahan Itu apa Jadi Ini Pak Muna Apa yang saya ketahui Apa yang saya Masakan Semua Jadi pas Masakan Kemudian Kenapa Kemudian Kemudian Itu Tidak 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 Kemudian I dengan kami dengan masalah pengelolaan itu anda bisa kamu bisa masuk ke sini eh akhirnya sebuah sama kami di sini kita datangani pernyataan tersebut saya mohon saya dikasih 20% saya nolak selama itu sampai dengan sekarang saya nanyakan ke dia bahan dengan Pak Eman juga pernah ke rumahnya hak saya yang 30% tidak diberikan dengan alasan yang lainlah kita masuk logis makanya saya bertindak dengan kecengdian atas kebijakan saya melolak setiap persennya untuk pembayaran yang untuk pembayaran dia masih bisa tapi ternyata dia maunya penyelesaian keseluruhannya tapi dianggapnya nggak ada kalau saya nggak ada kenapa itu dipernyataan saya saya enak juga mengandai saya selalu mengatakan saya masih terkuasai tidak ada pemikiran kenapa-apa cuman saya bintang lebih baik saya diri masyarakat sendiri tapi dia itu dari pada dia sendiri tapi dia malah apa minta bantuan kesini kemari-kemari bahwa ini agama saya yang berbuat silam seorang gimana saya di situ gimana orang dikasih uang juga tidak ada orang lain lagi yang mengolah situ maksudnya seperti itu saya tidak ada silahkan kebohongan ini ini orang-orang ini orang-orang ini saya itu ada konisinya dengan ini konisannya ini konisannya jadi tidak ada tanah oke oke sudah oke sekarang silahkan di beliang kematangan apa dari sini teman 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa yang dijuangkan dan surat itu apa yang saya sudah komitkan itu saya tidak tahu karena itu kok lebaran ya ini ada ya lebaran bahkan lebaran sudah ada gesekan aku hantam kan itu di bandan urin jadi tadi musuh nih dan disitu tidak sudah kita bahas paham lah situasi PPKB disitu semakin misalkan itu bahkan inilah yang mendorong itu tetap ada dari pihak sana masih ada dari pihak aluari sini masih ada kesimpannya ada penapa tadi itu jelas ya ini tuh ditutup nggak boleh ada yang hari Sabtu terjumpa ke Sabtu saya merahkan diri kenapa ada surat dari pedagang yang berasal memohon ketika gimana caranya ini isi itu kami merasa pergi dan kami butuh keadilan sedangkan menimbang melihat situasi tanda tersebut dalam proses semua juga kan itu semua belum ada yang bisa mengklaim itu punya saya harus dengan dasar yaitu menimbulkan menimbulkan kita kita bersama-sama dengan pelanggan membenahi dan kita pun mohon ke pancamat untuk hidup karena itu masih yang saya perlendahkan itu menjali kerjasama yang baik terbentuk sementara ini yang paling ada putusan itu kemudian makanya kita kerjasama lah dengan kemudian mereka sampai kita ini ada yang terjadi kemarin kita membenahi apa namanya Dapura 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 dengan izin dari Dapura Dapura tersebut timbulan lagi permasalahan saya dilaporkan dan ada buktinya di laporan ya itu berusaha itu diklaim oleh cukup sebagai pelang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai semua saya maaf saya saya rupa desa hanya ingin jangan sampai pendak itu setiap ada keramian pasti ada keicuatan setiap ramai ada keicuatan setiap ramai ada keicuatan apa sih ini yang disediakan dipermasalahkan silahkan saja kalau itu permasalahan itu bisa diuruti pengadilan dimana silahkan jangan sampai di lapangan ini bersedul antisip atau berdebat segala macam yang tidak jelas apa pendidikannya coba coba mohon maaf audien ya sudah berapa kali saya dipinta oleh yang mencuk sama reng-rengan disini tangan aktif jual beli dasarnya apa mana dasarnya kata saya SPPT gini hasil atau hasil putusan pengadilan atau hasil makam silahkan disini bawah jangankan siang malam saya tangan ini karena itu hak anda itu pak kalau itu legalitas itu jelas gitu ya pak nah itu yang saya silahkan saya tangan Eka Putiman memohon untuk menjadi apa memohon untuk menjadi PBB SPPT hak milik dia memohon dikasih sama saya karena ada legalitasnya putusan mahkamah agung eksekusinya ada tapi saya dengan syarat minta putusan mahkamah agung ke saya fotokopinya dan surat eksekusi pengadilan negeri paneglang yang di yang dipuasakan oleh mahkamah agung ke pengadilan negeri paneglang mana satu-satu lembarnya terus fotokopi putusan mahkamah agung saya minta pengus pengus Pak Eka Budiman ya di minta ngasih lah ngasih baru saya permohonan untuk membuat SPPT atas nama Eka Budiman silahkan saya pengusaha pengangkat dari desa dikasihkan yang penting itu jawaban saya nanti pak kenapa pahlawan mengenal tangan ini tuh dasarnya putusan mahkamah agung eksekusi ada dasarnya saya mengacu situ pak legalitas adalah walaupun itu belum hak kepemilikan yang sah ya kayak maksudnya SPPT terlebih gitu pak nah itu dia memohon wajar saja warga ingin membayar SPPT memberi hal pajak segala macam biar masuk APBD ya itulah pak wajar saya laksanakan tapi ini jual beli ya jual beli diaksifkan ke saya ini pertama dia memutus ini berdua sama Nurdi mana Nurdi ada samping bawa bawa AJB ke saya apaan kata kata beliau kalau masuk akal tangan lain gak masuk akal jangan di tangan lain di beliau dipelajari sama saya oke bawa lagi aja sana nggak bagus nih bawa lagi saya juga dasar dan diri aja pak hasil musyawarah atau hasil putusan maka maaf hasil putusan negeri panegang silahkan hasil musyawarah dengan pendak silahkan selesai di tangan sama saya pak karena disitu ada claim pen ini masih tidak tanam milik pendak disitu juga bingung saya nanti saya rana nya bagaimana pak kejelat saya nanti kalau saya melaksanakan ya kenapa membiakkan sekarang di bana mana lagi dibidik pak dan masuk kepada desa yang kalau saya salah mendana tangan ini pasti saya di bawah kerana sedikit saja saya salah mendana tangan ini itu aja pak tolong makanya kenapa saya ribatkan ke para ketua pemuda sedia saya suka rame kenapa biar masuk masyarakat yang mengelola selama masih para memclaim baik pendak maupun ahli waris silahkan bersama-sama silahkan selama ini belum ada keputusan yang baik yang komplitnya itu silahkan yang penting jangan ada persentuhan fisik segala macam di lapangan selama proses ini masih berlanjuti mahkamah itu maupun keadilan negeri gimana aja selagi masih ditempuh musyarakat bersama-sama kata saya seperti itu pak jangan sampai ada apalagi fisik disitu menimbulkan mengadu gompa antara orang saya gak mau seperti itu ayo makanya minta persentujaan pada RT RW saya untuk mendukung ini supaya semua jangan sampai ada semua ormas masuk semua lembaga lain masuk yang penting karena itu terjadinya di desa sukarame yang bertahun jauh adalah masyarakat desa sukarame Pak setiap ada kerisuan desa sukarame aja yang bermasalah hanya jadi penonton kita ini yang memanfaat orang-orang luar ini peribumnya aja jadi karena kita hanya di kesepakatan ini kan sudah ditatangkan oleh dua pihak sekarang makanya saya ini kan yang ditatangkan Eka Budiman ya juga ada pangkus kemudian bisa gak dikembalikan lagi ini perjanjiannya artinya dilaksanakan kesepakatan dulu pernah ditingari saya ingin tahu saya ingin tahu saya ingin tahu apa jawabannya saya ingin tahu sebenarnya apa jawabannya saya ingin tahu iya kita bilang di padanya yang pertama itu adalah bisa tampak cegaya mendapat sama segera kelepas kelepas besok kalau besok kalau besok kelihatan kalau dihubungi biar kalau tidak ini dikontekan ya berapa gerak 10 11 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 banyak-banyak banyak-banyak ini nggak bisa membutuhkan selamat sore Pak Jogis selamat sore Pak gimana hasil musyawarah tadi Pak bisa dijelaskan kepada publik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kampak Obrosek Manilang diambil oleh Pak Kapolsek Sarita pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di Porset Sarita mengundang pihak-pihak dari ahli waris sekarang Sarita yaitu dari Bapak Udin kemudian juga dari pemerintah daerah khususnya tamatan Sarita ada Pak Ura kemudian tokoh masyarakatnya Pak Eman tokoh pemudanya kemudian juga dari desa pada kesempatan hari ini tadi sudah kita mesawarah sama-sama kita mencari solusi yang terbaik kami selaku musyawarah dari Pak Kapolsek kemudian dihadiri oleh dari perangkatan samat dan rambir sama-sama mengajak yuk kita selesaikan ini dengan baik dengan cara musyawarah kasih musyawarah tadi ada beberapa hal yang menjadi keputusan bahwa untuk menyelesaikan masalah di sini adalah orang-orang sini masyarakat sini yang akan dipikirkan nantinya oleh mustika kemudian pada hari ini belum ada keputusan karena apa sama sedang berhalangan tidak bisa hadir kemudian juga Pak putus juga belum bisa hadir sehingga dibuat agenda ulang rencananya yaitu hari minggu ya tanggal 9 juli 2023 kami mengharapkan hari sama-sama kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin mudah dengan musyawarah tidak menggunakan kekuatan atau dengan kekerasan kita gunakan dengan kepala dingin kemudian kita cari yang terbaik di sini ada musyawarah musyawarah yang terbaik apapun hasilnya saya harapkan semuanya bisa menahan diri walaupun tadi proses ini belum belum ada ingkrah yang terkait masa-masa masih status quo kita usawarah yang terbaik sebenarnya yang dipersoalkan produknya pengen tuh apa sih pas sebenarnya ini persoalannya gitu lho Pak baik pemasalahannya adalah masalah tanah lokasi wisata di kanan sari yang intinya adalah pembagian hasil daripada pangkiran yang masuk sehingga nantinya semua masyarakat semua pihak bisa merasakan UMKM bisa berjalan dengan baik kemudian masyarakat bisa bekerja dengan baik berdagangannya mungkin juga wistawan yang datang juga bisa datang dengan baik sehingga bisa kecarita di sini dengan nyaman ya ada rasa terganggu terima kasih Pak baik terima kasih atas semangat dan jaga kepompakan salam sehat dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh